Terminal terpadu Pulau Gebang, Jakung, Jakarta Timur akan menjadi sentra transit dan mobilitas bus antar kota antar provinsi mulai 1 Juni mendatang, khususnya bus AKAP jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dibangun di atas lahan 14,5 hektare, Pulau Gebang diklaim sebagai terminal bus terbesar di Asia Tenggara. Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta mengatakan perbaikan dan penambahan fasilitas modern di terminal dengan anggaran hampir 450 miliar rupiah tersebut menjadi prioritas hingga akhir tahun mendatang. Termasuk sistem teknologi informasi di Gadutol serta layanan Transjakarta Koridor 11 jurusan Kampung Melayu, Pulau Gebang. Kita berharap terminal ini untuk cepat beroperasi mbak, itu kira-kira ya target kita sebelum lebaran agar full benar-benar kita beroperasi terminal ini. Selama 3 tahun tidak kunjung dioperasikan, biaya operasional terminal yang dibangun pada tahun 2010 tersebut terbilang mahal, mencapai 450 juta rupiah per bulan. Berbagai fasilitas tersedia termasuk 15 jalur angkotan kota, 85 tiket kaunter, mal, pertokohan, parkir kendaraan, ruang tunggu serta tempat ibadah representatif. Sistem IT-nya ya, karena memang kalau terminal sebegitu besar harus ya untuk mobilisasi kendaraannya itu keluar masuknya itu harus menggunakan teknologi yang canggih gitu kan. Di Sukup Trans, DKI Jakarta berharap terminal Pulau Gebang menjadi bagian andal penopang mobilitas angkutan lebaran mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.